Intro Kalau saya itu mas kemarin PKRN di PT Kalakakao Industri Di Kendari, Sulawesi Tenggara Wah, Kendari Sulawesi Paling jauh Kayaknya iya Hai guys, kembali lagi kita dibincang-bincang analis kimia Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai Dengan salah seorang mahasiswa analis kimia angkatan 2017 2017 itu berarti angkatan paling tua Kalau di tahun akademik sekarang ya guys Kita akan ngobrol banyak hal Terkait dengan tugas akhir Terus terkait juga dengan kemarin Kesibukannya apa Untuk mengisi semester 6 Semester paling tua Yang katanya semester paling horor gitu ya Oke, dalam kesempatan kali ini Kita dibersamai oleh mahasiswa angkatan 2017 kelas B Oke, kita sambut Gimana Mas Rion kabarnya? Alhamdulillah Lama gak ketemu nih ya Sehat Mas, Alhamdulillah Padahal beberapa hari yang lalu kita ngopi ya Ngopi Sekarang kita udah sampai lagi di kampus Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Gimana nih Kegiatan-kegiatan dari Mas Rion Kemarin PKL-nya dimana PKL-nya ngapain aja gitu kan Terus Kegiatannya setelah PKL itu ngapain aja gitu ya Oke Mas Rion, ini ada beberapa titipan pertanyaan ini Dari adik-adik tingkat Sekarang kan 2018 udah mulai bingung nih Untuk nyari tempat PKL Soalnya mahasiswanya juga banyak kan Mahasiswanya juga banyak Terus Kita juga masih ada dalam kondisi pandemi Mereka pada bingung nih Eh Nyari-nyari tempat PKL Kalau kemarin Mas Rion itu PKL dimana Mas? Kalau saya itu Mas Kemarin PKL-nya di PT Kalakakao Industri Di Kendari, Sulawesi Tenggara Wah Kendari, Sulawesi Tenggara Paling jauh? Kayaknya ya, kayaknya ya Paling jauh ya Kalakakao Industri itu berarti Perusahaannya milik Pak Yusuf Kala? Iya, benar Oh gitu Dan bergerak di bidang coklat ya? Iya, di bidang industri pangan Terutama pada produk coklat Coklat? Oh gitu Di sana bisa PKL 6 bulan berarti? Kalau di sana Kalau 6 bulan belum bisa Mas Cuma dia maksimal kemarin 3 bulan Nah soalnya pada Kan pertama saya ngajuin itu ngajuin 6 bulan Cuma direvisi lagi Karena cuma bisa maksimal 3 bulan aja Yaudah saya ngajuin 3 bulan lagi Oke, oke, oke Oke gitu guys Di Kalakakao Industri Kendari Itu boleh tuh 3 bulan tuh Kalau teman-teman mahasiswa 2018 Mau nyoba keluar jawa gitu kan Mungkin bisa tuh dicoba Terus ada titipan pertanyaan lagi Mas Kalau di sana, di tempat PKL itu Kesibukannya apa? Maksudnya mengerjakan Mengerjakan melulu di lab kah? Atau Atau nanti juga Studi lapangan Sempel di luar dan sebagainya itu Itu gimana itu Mas? Kalau buat anak magang sendiri kan Kalau tugas utamanya yang di lab kan Di lab kimiannya Kayak pengujian Pengujian rutin Tiap hari Kalau untuk selain itu Kayak bisa keluar juga Kayak misalnya ke bagian Ke produksi Bisa Lihat cara bikinnya bagaimana Bisa bantu-bantu apa Di sana Kalau lagi gak ada kerjaan di lab gitu Misalnya Kita langsung inisiatif sendiri Bagian produksi berarti langsung nano ya Apa namanya Pakai yang kerja fisik gitu juga gak? Iya, kerja fisik Kerja fisik ya Saya kemarin sempet kayak pas di pembuatannya Cocoa Butter Langsung di mesinnya Saya yang liatin packing sama Langsung disusun box-boxnya gitu Jadi ikut ke sana Bukan cuma di satu tempat tuang Berarti nyoba semua pot gitu ya? Iya, nyoba semua Dan Alhamdulillah di sana juga kayak Membebaskan gitu Karena sudah Kan masih masa belajar kan Nah jadi Dibolehkan gitu Diboleh easy Kalau Kalau di PT Kala Kakao itu Produk jadinya itu apa sih mas? Produk jadinya itu ada 4 Yang pertama itu ada Cocoa Liker Yang kayak pasta coklat kan Kemudian ada Cocoa Butter Mentega coklat Kemudian Cocoa Mesh Cocoa Mesh itu kayak bongkahan coklat Keras batu itu Oh berarti emang keras gitu ya? Iya Nah harus dulu lah dulu gitu Kemudian ada Cocoa Powder Nah Cocoa Powder ini Bubuk coklat yang udah dari Hancurannya Si Kakao Mesh itu Dan itu nanti Dipasarkannya di dalam negeri atau keluar semua? Itu dipasarkannya di dalam dan luar negeri Oh gitu Berarti udah tingkat Internasional ya pasarnya ya? Udah internasional pasarnya Berarti kalau di sana Dapat fee juga Ini anak PKL? Kalau anak magang Pas saya ya Belum dapet fee Cuman kayak dapet Fasilitasnya yang memadai lah Di sana Kayak makan siang Kayak dapet sarapan Dapat snack Dapat coklat panas Setiap hari Setiap hari Sampai mabuk coklat gitu ya Iya tapi gak dendut alhamdulillah Oke 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 Menarik 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 Jadi kalau di tempat PKL nya Dapat nilai plus nya itu ya Kita bisa tahu model Kerja industri nya seperti apa Terus nanti juga Fasilitas-fasilitas pendukung Kayak makan Konsumsi Dan sebagainya Dapat produknya di sana Yang harus dipasarkan Juga kita bisa menikmati gitu ya Oke 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 Berlanjut Kita kan udah selesai nih PKL Mas Sudio kan udah Udah 3 bulan PKL dikendari Terus balik cerja nih Langkah selanjutnya kan Penyusunan tugas akhir kan Biasanya gitu Kemarin Ada hal-hal yang menarik gak Terkait dengan penyusunan tugas akhirnya Dari hal-hal yang menarik itu Paling berkesan itu Sempet Kalau total sih 3 kali ganti judul 3 kali ganti judul Revisi Bimbingan-bimbingan-bimbingan Pemimpinnya siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Pak Bayu Wiantopo Oh Pak Bayu Wiantopo Mantap apa ya Terus? Nah kemudian kan konsultasi sama Pemimpin instansi di sana juga Untuk menentuin Budul Data dan lain-lain Bagaimana Ya akhirnya dapat Habis itu ya Mulai nyusun dari Bab Tiga Bab Tiga dulu Mulai dari Bab Tiga dulu Bab Tiga itu apa? Bab Tiga itu apa? Bab Tiga itu Metodologi Metodologi Alat bahan cara kerja Pokoknya dari situ dulu Habis itu ya sempet Karena bawaannya di rumah juga Kan jadi banyak Kesibukan lah Terdistraksi gitu Jadi gak fokus Oh gak fokus Bener sama Tia Karena kan Biasanya juga ikut Orang tua Jaga Yang keempan Yang keempan Gitu ya Apis itu ya Antar adik kemana Gitu ya Pokoknya Jadi pas Waktu kosong itu Cuma malam doang Jadi berarti kerjainnya Bisa fokus Ngerjain Itu Malam Malam aja Malam Tengah malam Sampai subuh Terus ini udah Maju pendadaran juga Alhamdulillah Udah maju Jadi sekarang Baru masa Revisi gitu ya Atau revisi udah Sekarang revisi udah Tinggal Kumpulin berkas judisium Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti bisa ikut judisium Yang periode Agustus Insya Allah Oke 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 Terus Kalau kemarin Kemarin nih Mas Rio Pas ujian pendadaran gitu Biasanya Dengan pendadaran itu Imagenya kan Horror gitu ya Horror gitu Menghadapi penguji Dua penguji Satu pembimbing Bahkan pembimbing tuh Kadang juga muji Itu ada Ada pengalaman yang bisa Di sharing gak Untuk adik tingkat Atau untuk Ini Penontonnya Semuanya Pengalamannya sih Yang Pertama kan Pasti Deg-degan Panik gitu kan Kayak langsung Over thinkingnya Kemana-mana Kayak takut Laptop mati Di tengah jalan Takut blue screen Tengah jalan lah Takutnya Gak ilang Koneksi hilang lah Kayak Wah pokoknya udah Over thinking banget Sampai Gak terlalu bisa Fokus ke Ke TA Tapi Alhamdulillah Saya sendiri udah Bisa Hampir menguasai Semualah Di dalam Tugas akhir saya itu Jadi pada saat dosen penguji Bertanya Memberi pertanyaan Alhamdulillah Saya bisa Jawab Sedikit-sedikit Walaupun Belum maksimal Yang setidaknya Saya bisa Menjawab dulu Dan itu Ya Alhamdulillah Benar Terus Kalau Semisal Tadi kan Udah sharing Terkait dengan pengalaman Terkait dengan Hal Benar Kalau Tips Trik Saran Untuk Misal Adik tingkat Atau Untuk Teman-teman Mahasiswa Satu angkatan Mungkin yang belum Maju pendajaran Gitu Ada gak tips Dan trik Yang bisa Di-share Gitu Ya Untuk Prepare lah Untuk kita Kita prepare Gimana sih Kalau mau Mengajukan PKL Menjalani Masa PKL Atau Nanti ketika Kita sudah Sampai ke Tahap Ujian Pendajaran Gitu Ada gak Tips yang bisa Di-share Gitu Kalau tipsnya Yang menurut Saya Yang pertama Yang penting Komunikasi Sama dosen Pembimbing Itu penting Banget Kemudian Kalau kita Menentukan PKL Kita harus Tahu PKLnya Gimana Tempatnya Bagaimana Prospeknya Gimana Metodenya Pakai apa Instrumentnya Pakai apa Pokoknya Kita harus Cari tahu Dulu Info Semua Infonya Tentang Tempat PKL Kita Itu Nah Kalau Pas Penyusunan Tugas Akhir Saya Sarangin Setelah PKL Jangan Sampai Putus Komunikasi Juga Sama Pembimbing Dan Dikerjain Bab 3 Dulu Karena Dari Bab 3 Itu Nanti Bisa Baru Mengarah Kejudul Kejudul Dibikin Bab 3 Dulu Oke Menarik Yang terakhir Mas Rio Terakhir Itu kan Tadi Untuk Untuk Apa Namanya Masiswa Masiswa Aktif Mungkin Ada Enggak Apa Namanya Prakata Dari Mas Rio Mungkin Untuk Yang bisa Dishare Untuk calon Mahasiswa Baru Untuk calon Mahasiswa Baru Buat Teman-teman Mahasiswa Baru Nanti Pokoknya Kalau Kalian Dalam Proses Belajar Jangan Takut Salah Karena Kesalahan Itu Tempat Buat Kita Belajar Karena Saya Di Kelas Sering Disuruh Maju Tapi Saya Jawab Salah Suka Diketawain Karena Gambarnya Salah Tapi Gara-gara Itu Saya Belajar Jadi Saya Kemudian Saya Tahu Dan Ilmu Itu Langsung Nempel Membekas Itu Pesan Saya Kayak Kata Bijak Kata Kata Kuat 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 Kalau Kita Dipuji Kita Jangan Terbang Kalau Dihina Kita Jangan Tumbang Kalau Kita Dikritik Kita Jangan Goyang Mantap Mantap Itu Mungkin Nanti Bisa Masuk Ke Buku Kod Iqbal Terima kasih Mas Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Share Cuman Karena Durasi Juga Mungkin Nanti Kita Bisa Bikin Part 2 Dan Part 3 Untuk Kita Share Lagi Sukses Terus Mas Ryo Berarti Harus Judisium Terus Nanti Wisuda Kalau Wisuda Sudah Kondisi Memungkinkan Berarti Nanti Offline Dan Nanti Masih Online Terus Mungkin Bisa Mulai Melamar Bekerjaan Dan Sukses Terus Karir Mas Ryo Terima kasih Mas Agung Ryo Buditama Atau Sharing Informasinya Kita Akan Lanjut Lagi Ke Seri Selanjutnya Pokoknya Tetap Stay Tune Di Analistika Channel Tetap Salam Sehat Salam Bahagia Salam Mantap Analistika Fiesta Analist Kimia Jaya Jaya